Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Galeri Bucang Ganong yang kemarin sudah menunggu-nunggu video selanjutnya ini prosesnya oke kali ini saya akan lanjut proses topeng kentung suruh ganong seperti apa kelanjutan prosesnya simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe saya ingatkan sekali lagi jangan lupa subscribe dulu channel Galeri Bucang Ganong jangan lupa tekan tombol lonceng di sampingnya agar soal update terus video-video terbaru dari Galeri Bucang Ganong oke jadi kali ini saya akan membuatkan video lagi untuk dulur-dulur semuanya tentang topengnya kentung suruh garong ini saya sudah banyak sekali yang menunggu nah ini prosesnya kemarin ini yang pertama saya copot ini copotannya dan kali ini saya akan melanjutkan prosesnya untuk pendembulan karena ini kemarin sudah saya lem sebagian ini nah ini kemarin sudah saya lem tapi belum saya rapikan ini masih kasar ya kasaran ini yang bagian pecah atas yang tengah ini masih kuat ya kemarin saya cek masih kuat jadi ini saya saya pikirkan aja tapi bagian depan ini kemarin ini agak apa ya nggak buka lemnya jadi saya lem lagi terus ini hidung nah hidungnya kemarin kan nih bagian sini ini apa ya cuwil sudah ini sudah saya ukir sesuai motif yang sampingnya ini nah udah jadi dan ini bagian bawah yang paling parah ini kemarin ini bagian bawah saya lem dan saya kelem pakai paku biar kenceng dan ini juga karena bagian bawah ini yang patah bagian samping kanan dan kiri ini sudah complok langsung saja kita mulai proses pengamplasannya oke lor jadi untuk pengamplasannya yang pertama amplas awal itu pakai amplas yang ini amplas kayu ukuran 150 yang agak kasar karena ini masih dembulnya yang merekat masih banyak 150 di amplas kasar dulu nanti setelah itu setelah merata nanti lanjut amplas halus lalu kita dembul ini saya masih akan merapikan dulu bagian yang dembulan kemarin karena ini masih terlalu tebal dembulnya dembul kayu yang kemarin ya kita rapikan sedikit lalu kita amplas oke cukup nanti sisanya untuk merapikannya nanti pakai dembul dembul yang putih itu lor dembul kayu untuk pengamplasannya sepertinya cukup memakan waktu lama karena ini sangat ya sangat hancur cuma ini memang topengnya sangat bersejarah sekali ini topeng kentung mulai dari awal gandong ya kayaknya awal gandong awal tenar-tenarnya ini pakai topeng ini terus ya topeng kalau ukirannya banyak ini sebenarnya lebih sulit ya prosesnya proses pembuatannya proses pendembulannya ini lebih sulit lebih memakan waktu lah oke lor jadi ini untuk pengamplasan topengnya sudah selesai dan hasilnya seperti ini ini sudah saya amplas semua bagian-bagiannya yang terpencil juga kita bersihkan dulu ini proses selanjutnya yaitu pendembulan kita dembul bagian disini semuanya dengan menggunakan dembul ini dembul kayu kalsium rumpeng jadi untuk pendembulan awal ini ini dembulnya agak ancer karena untuk masuk ke pori-pori kayunya dan pendembulan ini biasanya saya lakukan beberapa tahap biasanya 3-4 kali pendembulan baru bisa di amplas lanjut untuk pengecatan nah ini yang bekas paku masih bolong-bolong ini lor ini nanti di dembul lagi di haluskan pakai dembul sama ini putih ini tapi nanti dembulnya agak yang agak keras sedikit dioleskan sampai menutup ke lubang-lubang bekas paku ini yang paling sulit di pendembulan bagian hidung jadi ini banyak ukirannya jembulnya harus tipis dan merata kalau dembul tebel nanti ukirannya bisa ketutup jadi rata ini kebunnya harus tipis-tipis dan berulang-ulang oke hasilnya seperti ini lor sudah merata ini debulnya masih awal masih tipis dulu setelah pintu nanti kita jemur setelah kering nanti kita tambahin dembul lagi ini masih kasar bagian sini bekas dembul-dembulnya nanti dihaluskan pakai dembul ini juga oke ikutin terus videonya ya lor ini jadi topengnya kentungnya kemarin jadinya seperti ini nah prosesnya masih sampai tahap ini ini sudah penembulan dan lapis tiga tiga kali penembulan dan hasilnya seperti ini nah ini ini belum selesai lor proses penembulannya nanti tinggal finishing aja jadi ini kemarin untuk menutup lubang-lubang lubang-lubang yang bekas paku dan bekas patah kemarin ini sudah selesai tinggal finishing bagian ini bagian ini legaan-legaan cili tinggal di calus nenek dan hasilnya lebih rapi nah ini masih belum ini kemarin yang pecah bagian sini dan ini bagian belakang nah ini nanti prosesnya mau saya tembul menggunakan ini menggunakan kayu grajen bekas grajen ini ini sudah saya buat saya sudah buat saya campur dengan menggunakan lem lem kayu nanti di ini bekas yang paku lubang-lubang ini ini bekas paku cokotan ya sebenarnya nah nanti di tembul biar rapat lagi nanti dipasangin cokotan juga biar kencang nah caranya seperti ini lor nah ini saya menggunakan bekas cutter untuk meratakan ini tembulannya kita lihat kita lihat nah kurang lebih seperti ini tinggal nanti dirapikan lagi ini jadi yang bagian sini ini sangat tipis sekali lho dari depan jadi nanti kalau dipaku untuk pemasangan kumisnya pemasangan bringos nanti bisa tembus pemasangan ini ditempul pereka tepul sedikit dan pereka rata nanti bagian ini tinggal bagian pinggir-pinggir tepul ini untuk merapikannya nanti tinggal di amplas biasa aja memang kalau tembul kayu seperti ini ini menurut kalian bagaimana tepengnya kentong ini untuk bagian belakang menurut kalian ini bagusnya di cat lagi di dembol apa biar kelihatan natural seperti ini pecahnya menurut kalian bagaimana nanti silahkan tulis di kolom komentar sekalian saya juga mau tanya sama kentong nanti enaknya di ratakan di cat lagi biar natural seperti ini jadi kelihatan pecahnya kalau kemarin saya tanya kentong tentang ini giginya yang kemarin yang patah ini ini kemarin katanya suruh biarin jadi suruh biarin patah gitu aja biar kelihatan bekas patahnya ini sekalian bagian pojok ini bagian pojok ini agak tidak rata jadi di dembol sekalian aja sudah sudah rata tinggal dijemur dulu ini nunggu ini kering nanti kita amplas oke lor sampai sini dulu videonya jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya